Dalam nanggap Bapak dan Puta Norah Kudus, Amin. Sudah selesai. Aku haus, ucapnya lirih di kayu salib itu. Dan anggur asam dicucukkan dalam mulut beku. Sudah selesai. Terdengar kata akhirnya dan dia menyerahkan segalanya dan nyawa. Penuh kasih bunda membelai putra. Di hari kelabu, tubuh tak lagi bernyawa. Usai sudah perjalanan anak manusia untuk memurnikan menebus aneka dosa. Akhir baginya adalah permulaan bagi kita untuk meneruskan karya kasihnya. Siapkan kita menanggung sebagian beritanya. Hidup lurus sesuai firmanya. Rasakan kebedahan bilur-bilurnya. Sengatan tajam dari mahkota. Darah dan air dari tusukan lambungnya. Dan kau akan menyadari pengorbanan nyawanya. Yesus mati. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Mulai dari jam 12 ke gelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Eli, lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata. Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang menjelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Dan liatah tabir bayat suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, Sungguh ya ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria Ibu Yacobus dan Yusuf. Dan Ibu anak-anak Seredius. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Rapa, Tuhan, anak kudus. Amin.